Bupati Tapanuli Tengah, Bakti Ramadzibarani, mengambil sumpah atau janji jabatan dan melantik 84 dari 85 kepala desa terpilih hasil pemilihan kepala desa ke Bupati Tapanuli Tengah tahun 2021. Pengambilan sumpah dan janji pelantikan kepala desa ini berlangsung di Gedung Serba Guna Pandan, Kamis 30 Desember 2021. Maka pada hari ini Kamis, tanggal 30 Desember 2021, saya Bupati Tapanuli Tengah, dengan resmi pelantik saudara-saudari, sebagai Kepala Desa, dengan nama Kepala Desa, nama Kecamatan, dan nama Kabupaten. Bupati Tapanuli Tengah, Bakti Ramadzibarani, mengatakan, Atas nama Bupati dan jajaran Pemkap Tapanuli Tengah, mengucapkan selamat atas dilantiknya 85 kepala desa hasil Pilkades 2021. Pertama izin dengan saya, setelah Bupati Tapanuli Tengah, atas nama keluarga, jajaran pemerintah, serta masyarakat Kepala Desa, mengucapkan selamat atas dilantiknya menurut saudara-saudara. Semoga ini menjadi hal ibadah bagi saudara-saudara dan kita semua yang hadir di ruang yang kita cintai ini. Bupati juga berpesan agar jangan ada yang menjual isu agama, supu, demi kepentingan politik di Kabupaten Tapanuli Tengah. Kepada kepala desa yang menang, Bupati Bakhtiar juga berpesan agar bisa merangkul seluruh komponen masyarakat. Saudara-saudara yang terdiri, tunjukkan bahwa kalian yang terbaik bagi saya, bahan, rambut, musuh, belum. Ambilah tinggal, sejukkan. Jadilah engkau sekarang di tengah lautan, walaupun dia pas pada, dia pada, harus ombak, namun dia tetap bertahan. Orang yang kuat itu bukan orang yang dicu seseorang jatuh, tapi ingat, orang yang kuat itu adalah orang yang dicu seseorang jatuh, karena bisa wangkit kembali sambil tersenyum. Semoga di tahun depan kita lebih baik kedepannya. Terima kasih telah menonton!